Komentar Deddy Korbusier usai Atta Halilintar minta maaf ke Haji Faisal terkait sindirannya ke Fuji di media sosialnya. Seperti yang kita ketahui usai ramai pemberitaan mengenai dirinya yang dianggap kembali menyinggung masalah mendiang Vanessa Angel, Atta Halilintar akhirnya meminta maaf kepada Haji Faisal. Permintaan maaf tersebut disampaikan Atta Halilintar melalui pesan WhatsApp yang kemudian dibagikan suami Aurel Hermansyah tersebut di Instagram story-nya. Di awal pesan, Atta Halilintar meluruskan apabila ia dan tim tak berniat menyindir pihak keluarga Haji Faisal melalui konten yang diunggah di media sosialnya. Assalamualaikum, Pak Haji Faisal. Apa kabar? Semoga sehat selalu bersama Oma Gala, Gala, dan semua keluarga. Pesan Atta kepada Haji Faisal, dikutip Jumat, 16 Agustus 2024. Saya dari hati yang terdalam enggak ada pernah berniat sedikitpun menyindir. Sampai tim yang membuat skrip kontennya pun tidak pernah bermaksud sama sekali menyindir, imbuhnya. Bapak dua anak itu kemudian mengungkapkan jika ia mengunggah Instagram story mengenai mendiang Vanessa Angel untuk mengingatkan Halayak yang mengaku sebagai penggemarnya. Dan untuk story, awalnya saya hanya ingin mengingatkan netizen yang mengaku sebagai fan saya menggoreng tidak baik kemana-mana, terang Atta. Menantu pertama Chris Dayanti dan Raul Lemos ini kemudian secara belak-belakan menyampaikan permohonan maafnya kepada ayah Fujianti Utami Putri alias Fuji tersebut. Saya pribadi minta maaf kalau cara saya dan tim salah. Kami hanya manusia biasa yang enggak jauh dari salah dan hilaf, ungkap Atta. Sekali lagi dari hati yang terdalam mohon maaf lahir batinnya Pak. Salam sayang untuk Gala, Oma, dan seluruh keluarga, tandas Atta. Ucapan permintaan maaf yang dilontarkan Atta Halilintar kepada Haji Faisal ini kemudian viral. Nahas, netizen malah semakin melontarkan komentar miring kepada Atta Halilintar. Ucapan permintaan maaf yang dilontarkan Atta Halilintar kepada Haji Faisal ini kemudian viral. Nahas, netizen malah semakin melontarkan komentar miring kepada Atta Halilintar. Atta memang tipe orang yang tidak mau belajar dari kesalahan. Waktu kasus sama Tompi juga begitu. Dia seperti lepas tangan dan menyalahkan kru, timpal netizen Kalau nggak viral nggak akan ngomong kayak gini Kalau dewasa harusnya berpikir dulu sebelum bertindak Nggak usah bela diri lagi, salah ya tetap salah Nggak usah embel-embel lagi, tambah netizen Kita sebagai manusia kan dikasih hikmat buat berpikir Dikasih skrip sama tim memang nggak baca dulu, nggak mikir dulu? Yang bos siapa, yang karyawan siapa? Bos kan bisa ambil keputusan layak atau tidaknya skrip, komentar netizen lain Selain itu Atta Halilintar beberapa waktu lalu sempat membuat kontroversi Saat dirinya diduga menyinggung